Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi DJ TV Channel tentunya guys oke, di video kali ini kita bakalan bahas pastinya seperti biasanya itu pembaruan yang bakalan hadir tepatnya di hari Kamis ini 18 Januari di EF Football 2024 Mobile pastinya guys so, sebelum kita lanjutkan videonya seperti biasa, sukai, komen, dan juga subscribe pastinya guys dan langsung saja kita bahas ke informasi pertama karena Kamis ini banyak hadiah lagi guys oke, let's go so guys, yang pertama kita bahas disini adalah event gratis epic yang lanjut ke putaran kedua untuk Kamis ini guys ya dimana disini bisa teman-teman lihat untuk bonus login spesial dimana disini kita bakalan mendapatkan 21 kesepakatan undian gratis selama 7 hari per minggunya pasti jadi untuk hari Kamis ini 18 Januari itu sudah masuk ke periode kedua guys ya dimana untuk daftar pemainnya kayaknya masih sama untuk pemain-pemain yang dikeluarkan untuk epic ini dimana disini untuk pemain yang tersedia bisa teman-teman lihat disini ada Nah disini untuk periodenya kan 11 Januari hingga 1 Februari jadi untuk event gratis epic ini bakalan lanjut hingga update season guys jadi sudah dikonfirmasi bahwa Kamis ini tidak ada penggantian epic jadi hanya epic itu aja guys ya yang bakalan dilanjutkan oleh Konami so yang selanjutnya kita bahas disini adalah player of the week booster lagi guys ya sebelum terlanjutkan ke pembahasan booster gratis dari Konami disini kita bahas dulu kemungkinan POTW yang bakalan keluar di hari Kamis ini guys ya oke untuk pemain pertama disini kita ke Bundesliga Jerman dulu guys ya yaitu satu-satunya klub di e-football yang ada yaitu Bayern München dimana disitu ada pemainnya adalah Musiala guys ya meskipun baru keluar di hari kemarin guys ya di Big Time sekarang dia menciptakan 2 goal juga dengan rating tertinggi versus ini apa nih guys ya Hoffenheim ya itulah pokoknya guys ya kalau misalnya bukan Musiala bisa jadi yang keluar adalah Leroy Sen guys ya untuk POTW-nya jadi kemungkinan kalau bukan Musiala rating 98 ini di posisi attacking bisa saja Sane guys ya menggantikan seorang Musiala karena dia udah keluar di Big Time kemarin oke kita lanjutkan ke Premier League ya salah satu pemain yang baru sembuh dari cederanya langsung menjadi supersap jadi disini untuk KDB bakalan keluarnya sangat besar guys ya dimana disini City berhasil menang 3-2 atas Newcastle United dan disini KDB itu bermain hanya 21 menit sebagai pemain pengganti guys ya dan di match ini dia juga menciptakan 1 goal 1 asis jadi disini kalau misalnya KDB keluar harusnya dia pakai booster penguat guys ya dan juga untuk gaya mainnya ada supersap untuk Kevin Debron ini oke selanjutnya kita ke liganya Perancis guys ya dimana disini ada Mbappe lagi yang bakalan keluar pastinya dimana disini Mbappe berhasil menciptakan 1 goal 1 asis untuk kemenangan PSG atas lens guys ya dilanjutan Ligue 1 Perancis jadi disini posisinya adalah striker dan kemungkinan ratingnya 100 lagi untuk Mbappe kalau misalnya bukan Mbappe bisa saja berkola guys ya karena Mbappe udah terlalu sering keluar juga di POTW jadi kita harapkan adalah berkola ini guys ya jadi ada pemain baru oke kita lanjut ke Liga Itali dimana disini Inter menang 5-1 dan di match ini bisa disebut juga pemain yang paling cukup main bagus yaitu seorang Lautaro Martinez dengan ratingnya 8-9 dan dia menciptakan 2 goal guys ya brest jadi di posisi striker ada Lautaro Martinez kemungkinan ratingnya ada di angka 9-8 jadi itu dia guys ya daftar pemain POTW yang besar-besar dikeluar selain itu ada juga yang lainnya disini bisa teman lihat seperti yang sudah kita bahas tadi ya disini yaitu seorang Sane menggantikan Musiala kalau misalnya bukan Musiala yang keluar lalu disitu ada pemain-pemain dari A9 kemudian ada dari Frankie De Jong eh bukan Frankie De Jong guys ya Luke De Jong pemain PSV yang main bagus juga di posisi striker lalu ada center back dari Benvica pemain Portugal dan lain-lainnya guys ya selain itu ada juga kemungkinan seorang Remach lalu ada juga Gomez Krian Rodriguez guys ya dan untuk seorang Vinicius Junior ini agak sedikit luang sih guys ya karena disini diambilnya dari Laga El Clasico Supercopa yang tidak masuk ke Liga jadi kemungkinan si Vinicius bisa saja keluar di POTW gratis guys oke kita lanjutkan masih bahas POTW sekarang ini bahasnya adalah POTW yang gratis guys ya karena disini bisa teman lihat kita itu bakal mendapatkan POTW booster penguat setiap minggunya selama 3 pekan guys nah disini untuk hadiah ini dia presesi oleh ekonomi atas unduhan 700 juta guys ya nah priorinya itu kan 11 Januari hingga 18 Januari itu untuk Rudiger dan 18 Januari hingga 25 Januari itu untuk pemainnya belum jelas siapa yang bakalan keluar guys ya karena kemarin kan sudah didapat seorang Rudiger nah Rudiger ini diambil ternyata dari laganya Real Madrid versus Atletico di Supercopa Spanyol guys ya karena di match itu seorang Rudiger masih menciptakan gol jadi diambil POTW gratis guys ya nah melihat hal itu kemungkinan besarnya itu Konami bakalan mengambil Vinicius juga sih harusnya guys ya karena Vinny ya menciptakan hat-trick di final versus Barcelona dimana kemenangan Real Madrid 4-1 guys ya jadi disitu kemungkinan besarnya adalah Vinicius Junior kalau bukan Vinny KDB aja gak masalah guys ya ataupun seorang Terence Arnold dimana disini kan Konami mencontohkan Arnold sebagai POTW booster untuk apa aja jadi disini Arnold sih posisinya sentral disini jadi itu dia untuk kemungkinan untuk POTW booster penguat yang gratis oke selanjutnya masih dalam tahapan POTW karena hari ini kita bahas POTW semua nah disini bisa teman ketahui Konami selalu mengeluarkan POTW setiap turnamen besar baik Euro 2020 kemarin Konami mengeluarkan POTW lalu Piala Dunia kemarin juga mengeluarkan POTW International Cup nah sekarang itu kan ada turnamen AFC ASEAN Cup dan juga AFC ini berlisensi dengan Konami yang gak mungkin juga Konami tidak mengeluarkan POTW jadi harusnya Konami mengeluarkan POTW khusus AFC ASEAN Cup ini dan untuk para pemain yang sejauh ini main bagus ada si Minamino pastinya dia berhasil menciptakan gold dan juga bantai Bahrain 31 lalu ada juga Li Kang In yang Korsel versus Bahrain oh iya kalau Minamino kemarin itu Jepang versus Vietnam yang 42 kalau yang Bahrain itu Korsel yang mainnya bagus dan kemungkinan ada juga pemain Indonesia yaitu Marcelo Ferdinand meskipun kalah itu dia di match rating tertinggi juga jadi ini masih prediksi aja belum pasti kalau melihat dari sebelum-sebelumnya seharusnya dikeluarkan yang selanjutnya kita bahas disini adalah pertanyaan dari teman-teman semua tentang pack baru gitu guys ya jadi masih banyak teman-teman semua yang agak ragu mau beli pack mana gitu guys ya dan teman-teman semua yang ingin beli pack sekarang lah waktunya karena hari kamis sudah selesai untuk pack ini guys ya dimana pack yang inti untuk klub yaitu klub-klub yang berlisensi dengan Konami contohnya Arteta Shafi Tenhag kemudian ada pelatihnya Inter Milan dan AC Milan dan juga Bayer Munchen itu bakalan berakhir di hari kamis ini nah pertanyaan yang banyak muncul adalah apakah ada pack pengganti dari pack yang sudah keadaan luar sini atau tidak gitu guys ya nah melihat kebiasaan Konami itu selalu menambahkan pack setiap update season jarang konami menambahkan pack di tengah musim gitu guys ya nah disini untuk durasi musimnya 7 jadi kemungkinan besarnya konami bakalan update pack seharusnya di awal Februari ini tidak di hari kamis ini guys dan untuk klub pack pastinya sudah berakhir tidak ada klub pack dari tim-tim lain karena itu tidak lisensi juga gitu guys nah yang paling memungkinkan adalah klub pack bukan klub guys ya yaitu pack tim nasional yang hingga sekarang belum dikeluarkan oleh konami contohnya disini tahun lalu konami mengeluarkan pack dari tim nasional portugal gitu guys ya jadi harusnya sekarang giliran pack tim nasional meskipun tidak menutup kemungkinan juga konami mengeluarkan klub pack jadi itu dia guys kalau misalnya konami update pack untuk Februari ini guys kalau misalnya kami sini keluar ya kejutan juga sih sebenarnya guys oke itu dia oke disini ada rumor baru baru guys untuk hari Senin ini tanggal berapa Senin 19 21 22 guys ya untuk Senin kemungkinan nah disini rumornya itu bakalan lanjut ke epic European Club Attackers di mana disini bocorannya ada Ruminige Owen sama Zamorano versi Real Madrid guys jadi ini kayaknya udah bakalan resmi untuk hari Senin ini adalah pack Ruminige jadi semua harus siapkan koinnya untuk gacha Senin ini guys jadi itu dia untuk beberapa event dan untuk koin masih di ajang tour dan juga acara bertema dan juga di event lainnya di 700 juta download so mungkin itulah video kita untuk hari ini guys dan see you next video